Terima kasih telah menonton! 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 Berikutnya, di round 16 Victor Cina Open 2018, unggul 14-9 atas tim Israelit Kitisak Namdash membuat Dominions semakin membara. Ganda putra nomor satu dunia ini pun silih berganti melakukan serangan. Meski sempat tertahan sangat kokoh, ganda putra Thailand ini harus mengakui kehebatan Dominions. Rally berakhir setelah Marcus Gideon mengeluarkan skill akrobatiknya yang berhasil memperdayai sang lawan. Mari kita pindah ke poin selanjutnya. Ada duel Momogi terserah di babak final Victor Cina Open 2018. Setiap kali bertemu Kento Momota dan Anthony Ginting, pasti menyajikan duel yang sangat menarik untuk kita tonton! Seperti yang terjadi di laga ini, masih di awal-awal gym pembuka skor 1-1, Kento Momota langsung mengeluarkan skill tingkat tinggi, yakni deception return stop yang berhasil mengelabut tunggal putra andalan tanah air. Selanjutnya di semifinal OU Singapura Open 2016, berhasil memaksa league berlanjut ke babak rubber game, Lindan malah tertinggal 1-5 di awal gym penentu atas tunggal putra asal tanah air, Sonny Dwi Kunchoro. Legenda tunggal putra asal Cina ini, kemudian berusaha untuk mengejar ketertinggalan, Usahanya pun membuahkan hasil, berkat pengamatannya yang sangat baik, Lindan kemudian berhasil memperoleh 1 poin. Berikutnya ada aksi brilian dari Hendra Setiawan, dan disampil sangat baik ketika melawan Matthias Bokarsen Mugensen di final BWF World Championship 2013. Ungguh 5-3 di awal gym pembuka, membuat pasangan senior Indonesia ini semakin ngotot untuk memperlebar jarak. Dan lihatlah bagaimana sekelretan stop milik Kohenra berhasil memperdayi kakek Bowe dan rekannya. Di pertandingan lain tepatnya di semifinal Yonex Japan Open 2019, Kohenra lagi-lagi menunjukkan skill yang begitu luar biasa. Kali ini giliran ganda putra asal Jepang, Takeshi Kamura Keiko Sonoda yang dibuat tak berdaya. Momen ini terjadi di gym pembuka, memasuki poin krusial skor 17-15. The Dedis berhasil memperlebar jarak dengan hanya 2 kali sentuhan saja. Dimulai dari flexor Baba Asan, dan diakhiri dengan deception brilian Kohenra. Berikutnya di Ronde 16 Yonex All England Open 2016, sebelum Kento Momota, Jepang juga memiliki pemain berbakat di sektor tunggal putra, yakni Sosyasake. Kecerdasan pemain ini juga di atas rata-rata. Salah satu buktinya terjadi di laga ini ketika berhadapan dengan legenda bulu tangkis channel Lindan. Tertinggal 5-9 di gym pembuka, membuat Sosyasake ingin segera menyamakan kedudukan. Usahanya pun tak sia-sia, rally ini berakhir yang menangkan setelah pukulan lob memanjangnya ke arah belakang, tak dapat dikembalikan Lindan. Dan yang terakhir ada Taizu Wing, menyandang predikat ratu dunia bulu tangkis. Tentunya kecerdasan pembulu tangkis cantik asal Tepe ini tak usah diragukan lagi. Seperti yang terjadi di babak semifinal Singapore Open 2019, ketika berduel dengan rivalnya dari negara Jepang Akane Yamaguchi. Berada dalam tekanan, karena Yamaguchi sudah mencapai match point, tak membuat Taizu Wing gentar sedikit pun. Dengan ketenangannya di lapangan dan pengamatannya yang sangat baik, ia berhasil memaksa laga terjadi cus. Di pertandingan lain, tepatnya ketika bersuah dengan Nozomi Okuhara, di babak penyisian grup BACBC BWF Fortune Vinyls 2019, lagi-lagi Taizu Wing menampilkan aksi memukau. Momen ini terjadi di gym pertama skor 13-14. Setelah melepas serve, pembulu tangkis cantik ini langsung dikejutkan dengan netting brilian dari sang lawan. Namun berkat refleks yang begitu baik, ia berhasil mengembalikan kot, bahkan dengan trik shoot loss spotlighter. Tak hanya itu, berselang beberapa menit, kemudian Taizu Wing kembali membuka penonton dan komentator fenomenal Oh Magil. Nozomi Okuhara yang tertinggal 14-16 langsung bermain agresif setelah Taizu Wing melakukan serve. Namun sebuah pembulu tangkis asal Jepang sia-sia, setelah pukulan backhand menyilang ratu bulu tangkis dunia membuatnya terkecoh dan gagal mengambalikan kot. Terima kasih telah menonton!